Assalamualaikum, selamat datang di channel Dita Devianto Kali ini saya akan membuat kue kering sagu keju yang renyah dan enak Kue kering sagu keju adalah salah satu jenis kue yang cocok disajikan untuk acara spesial seperti hari raya atau saat berkumpul bersama keluarga Dalam video tutorial ini, saya akan membagikan cara membuat kue kering sagu keju yang mudah dan praktis Bahan-bahannya sebagai berikut Mari kita mulai Siapkan 250 gram margarin 150 gram gula halus Kemudian campur kedua bahan tersebut dan mixer secara perlahan Jika sudah tercampur rata, matikan mixer Tambahkan 2 buah kuning telur Lalu mixer sampai adonan tercampur rata Jika sudah tercampur rata, matikan mixer Masukkan 65 ml santan instan Mixer kembali sampai rata Jangan terlalu lama memixer Jangan tercampur rata, karena bisa menyebabkan sagu keju mudah melemper saat di oven Jika sudah tercampur rata, matikan mixer Tambahkan 500 gram tepung sagu atau tepung tapioca yang sudah disangrai 150 gram keju cedar parut Aduk sampai bahan tercampur rata Jika adonan sudah tercampur, masukkan ke dalam piping bag Adonan siap dicetak Jika bahan keju masih ada, bisa dijadikan sebagai topping Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius Selama kurang lebih 30 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Jika proses pemanggangan selesai Keluarkan kue kering dan tunggu sampai benar-benar dingin Setelah benar-benar dingin, tata kue kering ke dalam toples Satu resep bisa menjadi kue kering sebanyak 2 toples ukuran 500 gram Terima kasih sudah menonton video ini Jika dirasa bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian Agar tahu resep dan cara bikinnya ya Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Jika ingin melihat tutorial lainnya, silahkan tonton video-video berikut ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video-video berikut ini Terima kasih sudah menonton video-video berikut ini Terima kasih sudah menonton video-video berikut ini